Pesiraja Banda Aceh Dalam momen tersebut, Rian Ardiansyah melepaskan umpan lambung ke arah tiang jauh di kotak penalti. Wallace Costa yang ikut naik membantu serangan berada di posisi yang tepat untuk menyundul bola. Wasid tetap pada keputusannya dan permainan kembali dimulai. Saat kick-off dilakukan, tak lama kemudian Wasid meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. PSIS sukses mengamankan 3 poin dari laga lawan Persiraja. Hasil itu membuat PSIS kini mengoleksi 30 poin, berjarak 7 angka dari Persib Bandung yang jadi pemimpin klasemen. Sejumlah ofisial Persiraja Banda Aceh memprotes kinerja Wasid. Sampai-sampai Presiden Persiraja Nazarudin alias Dek Gam membuat postingan di story pribadi miliknya. Dalam cuitannya Dek Gam sangat menyesal atas kinerja Wasid. Penampilan Persiraja malam ini menurut Dek Gam sangat baik dari pertandingan sebelumnya. Dia menilai cukup puas atat penampilan impresif sepanjang laga. Namun apa daya kita dikalah dengan cara begini. Sampai jumpa di video selanjutnya.